Baik, Bapak-Bapak sekalian, selanjutnya kita ke agenda sambutan dari Bupati Purwakarta yang kali ini akan diwakili oleh Kepala Kes Bangkol, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Kulitika Bupati Purwakarta Dr. Ibu Dr. Nur Aisah Jamil S.A.G. MPD Kepada Ibu, kami persilahkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihinastainu ala umridunyawaddin Wassalatu wassalamu ala surabilandirun salin Wa ala alihi wa sahabihi ajmain Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang mana telah memberikan nikmat Nikmat iman Nikmat islam Dan nikmat sehat Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah Salawat berserta salam Kita limpahkan kepada pendengar islam Yakni Habibana wa nabiyana muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang terhormat Ketua Majelis Suruh PKS Bapak Dr. Salim Yang Alhamdulillah sudah diwakili oleh Pak Jubir Yang Alhamdulillah Nanti di tingkat nasional Akan membawa suara Purwakarta Aplaus untuk beliau Alhamdulillah Asli Orang jati luhur Ijin Pak sampaikan semua Kelu kesah Orang Purwakarta Ke Pak Presiden Kemudian Yang saya hormati Pak Presiden PKS Atau yang mewakili Bapak Haji Ahmad Sehu Kemudian Yang saya hormati Ketua DPW PKS Jawa Barat Bapak Dr. Hero Sandaru MSI SMSI Yang saya hormati Ketua DPD PKS Kabupaten Purwakarta Bapak Insinyur Haji Arief Kurniawan MM Yang saya hormati Pak Sekretaris Yang Alhamdulillah sudah Bersama-sama dengan kita Kalau Wakil Gubernur Jakarta itu Patriarija Kalau ini dibalik ya Mudah-mudahan Pak nanti Akan menggantikan beliau Begitu ya Amin Allahu Akbar Patria Rija Yang disana Rija Patria Yang saya banggakan Dan kita cintai bersama Penceramah yang Alhamdulillah Pada kesempatan ini Al-Mukharom Pangersa Kya Haji Muhyiddin Abdul Jabar Yang sebentar lagi Akan bersama-sama dengan Kita semua Ibu Bapak yang saya hormati Dari sebelah Kanan Bapak terima kasih dari KPU Dari Bawaslu Kemudian Pak Deddy Yang selalu bersama-sama Pak Diskusi di DPR Berapa kali ya Pak Berbicara tentang Perda KLA Kabupaten Layak Anak Beliau itu Paling Suaranya Paling keras Pak Saya sampaikan Ini ke kadernya Tidak salah Milih beliau Karena beliau Sangat pokal disana Saya dari pemerintah Pak Waktu itu Tahun 2009 2021 Ya Pak ya Kita mengusung Drap KLA Kabupaten Layak Anak Beliau itu luar biasa Pokal Bagaimana Menyuarakan Agar Purwakarta itu Menjadi Kabupaten Layak Anak Perlu diperlahankan Tahun depan Gitu ya Kemudian Kita juga bersama-sama Dengan beliau Dengan para anggota Dewan itu Berbicara tentang Perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Beliau hadir juga Waduh Ternyata Kita berminta terus ya Pak ya Kemudian Setelah Sebulan Sebulan lebih Lima hari gitu Saya pindah ke Kes Bangpol Ibu Bapak ya Kemarin Saya kabin Perlindungan Perempuan dan Anak Di Dinasosial Kemudian Saya promosi Ke Kes Bangpol Baru Satu bulan Lima hari Lagi Ceritanya Lagi Leleng Kahalo Tapi Sudah ketemu Tiga hari yang lalu Dengan beliau Membahas Tentang Drap Drap Raperda Dana Cadangan Pemilu Wah Ini yang Yang bersuara Juga beliau Gitu ya Jadi Alhamdulillah Saya sampaikan Kepada Konstituennya Bahwa tidak salah Milih beliau Gitu ya Alhamdulillah Karena di Dewan Sangat pokal Nah harus Seperti inilah Yang kita pilih Karena itu Akan menyuarakan Kita yang dibawakan Begitu ya Terima kasih ya Lanjut Pak Lanjut Ibu Bapak yang tidak bisa Saya sebutkan Satu persatu Terima kasih Bagja Ambarwata Sutta Hari ini Saya Ditunjuk oleh Ibu Bupati Purwakarta Untuk menyampaikan Salam Kepada Ibu Bapak semuanya Simpatisan Kader yang terbaik Dari PKS Untuk terus berjuang Berjuang Membela Membela Kebenaran Membela Hak-hak Membela Keinginan-keinginan Rakyat Purwakarta Melalui gerbong PKS Aplos untuk kita semuanya Terima kasih Ya Ibu Bapak Salam baktos Dari Ibu Bapak Purwakarta Yang pada kesempatan ini Tidak bisa hadir Di tengah-tengah Ibu Bapak Karena ada kegiatan Yang tidak bisa Ditinggalkan Ibu Bapak Ada beberapa hal Yang saya Ingin saya sampaikan Hubungannya Dengan Arah kebijakan Rikes Bang Pol Karena saya Masih Betul Pak 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 Tadi ya Bapak 10 hari Sebelum Lebaran Di Mekah Ya Pak Saya juga Alhamdulillah Dua malam Dua kali Salat Tawarawih Di awalnya Ada di sana Pak Alhamdulillah Nikmat sekali Kita Tawarawih Di Masjidil Haram Ibu Bapak Sampai jam Dua belas malam Kita Tawarawih Itu sampai Lelenggu tanpa Suratnya itu Kayaknya Satu surat Satu rokat Satu surat Kali 23 Rekat Sampai jam Dua belas malam Tapi itu Nimat yang luar biasa Saya kangen terus Ingin Terus Kesana Gitu ya Apalagi Di Saat-saat Bulan Ramadhan Ada beberapa hal Ibu Bapak Yang ini saya sampaikan Hubungannya Dengan kebijakan Pemerintah Tentang Persiapan pemilu Alhamdulillah Sudah ada Bawaslu Sudah ada KPU Gitu ya Yang hari ini Sedang kita godok Di Di pemerintahan Bersama Dewan itu Itu ya Tadi Perda Perda Dana Cadangan Pemilu Begitu Jadi Karena kita Pemilu itu Budgetingnya Sangat tinggi Jadi Di klausul Perda Itu bagaimana Kita tuh Nabung Ibu Bapak Nabung Tahun pertama Harus kita Tabungkan Septikan Anggaran Sekian Milyar Tahun berikutnya Sekian Milyar Pas Perlaksanaan Kita sudah Punyakan Begitu ya Applaus Ibu Bapak Dukung ya Perdanya Karena ini juga Saya didatangi oleh KPU Ke kantor Oleh Bawaslu Ke kantor Ibu Ini kita Harus punya Payung hukum Harus punya Kekuatan hukum Pokoknya Mari Pelaksana Maku Mangewen Duit Ayah Sabar Di Pemerintah Maha Pemerintah Orang Data Bisa Nganyuka Ditu Pokoknya Pas pelaksana Kudu Ayah Kan Begitu ya Tapi Tapi bagaimana Kita berusaha Untuk ada Payung hukum Dulu Gitu ya Harus ada Payung hukum Dulu Supaya Ngarageregen Tenang lah Gitu ya Nah Kata Pak Deddy Kemarin Di Dewan Pokoknya Kalau sudah ada Perda Kita itu Tenang Minimal Dari aspek Psikologis Kita tenang Bahwa Pemerintah Harus Berjibaku Menyiapkan Anggaran Dana Cadangan Pemilu Alhamdulillah Nah Itu yang terupdate Hari ini Mudah-mudahan Nanti juga Hari Selasa Atau hari Rebuk Kita juga akan Terus berdiskusi Ibu Bapak Untuk Melaksanakan Tahapan-tahapan Pemilu Karena kita juga Yakin bahwa Pemilu ini Kita harus Banyak yang Mengawal Banyak yang Mengawal Karena pemerintah Juga sangat Responsif Bagaimana Kita semua Harus Mensukseskan Hajat Kita bersama Ini Tadi Kalau Pak Jubir Berbicara Tentang Para winner Kalau saya Akan berbicara Tentang Gerbong Kita Kalau dalam Psikologis Itu Ibu Bapak Menurut Freud Menurut Abraham Maslow Bahwa Individu Atau Pasukan-pasukan Yang masuk Ke sebuah Organisasi Atau Sebuah Kelompok Itu Berdasarkan Empat Kebutuhan Gitu Ya Ternyata Yang Masuk Ke kita Itu Beda-beda Cara Pandangnya Kebutuhannya Apa saja Mereka Bisa gabung Dengan Kita Kan Begitu Ya Akan Kelihatan Secara Kasat Mata Oleh Kita Setelah Kita Bersama-sama Dalam Sebuah Organisasi Yang pertama Yang pertama Adalah Physiological Needs Kebutuhan Akan Physiologis Jadi Orang Yang gabung Yang bersama-sama Dengan kita Itu Hanya Butuh Akan Makan Butuh Minum Butuh Bekal Buat Putra-putrinya Pulang Ke rumah Teku Mawa Artos Meren Kango Jajan Supaya Dapurnya Ngebul Gitu Ya Siapa Itu Pasti Orang-orang Yang ada Di sekeliling Kita Makanya Penting Kegiatan Ini Kita Punya Yang Beberes Mimbar Kita Punya Yang Beberes Kursi Kita Punya Tim I.O. Dan Lain-lain Karena Secara Kasat Mata Mereka Dari Aspek Sosial Apa Namanya Physiologi Physiologi Butuh Alhamdulillah Kan Pulang Dari Sini Sama Panitia Mama Ini Ada Rp150.000 Honor Honor Panitia Kan Begitu Ya Ada Itu Makanya Kita Sebagai Seorang Pemimpin Harus Respek Harus Respek Kadang Kita Enggak Berterima Kasih Lupa Biasanya Maya Enggak Terima Kasih Sama Orang Yang Sudah Menata Ini Mereka Sudah Tidur Dua Dua Malam Kan Kita Kadang Lupa Makasih 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 Pergi Padahal Sesungguhnya Orang Hanya Berdiri Saja Disini Beberapa Menit Saja Tapi Beliau Beliau Sudah Mempersiapkan Kegiatan Ini Mungkin Sebulan Yang Lalu Dirancang Rapatnya Berkali Kali Kondisikan Ini Nah Mereka Kan Lebih Bercucuran Keringat Dibanding Kita Yang Hanya Beberapa Menit Berdiri Disini Begitu Ya Itu Kita Kadang Kurang Respek Juga Lupa Biasanya Kalau Saya Biasanya Suka Kemudian Ibu Bapak Yang Kedua Social Needs Individu Yang Bergabung Dalam Sebuah Organisasi Sebuah Kelompok Atau Sebuah Gerbong Itu Ada Karena Kebutuhan Akan Rasa Sosial Gaya Itu Gak Mau PKS PKS Kan Gitu Ya Di Gang Itu Datang Kesini Waduh Siapa Wih Gak Mau PKS Oh Itu Dambel Di PKS Kan Begitu Ya Itu Kan Sosial Needs Kebutuhan Akan Rasa Sosial Gitu Ya Wah Ini Berarti Pasukan PKS Kan Begitu Wah Ya Itu Kan Putra-putri Kita Bangga Papa Kenapa Pake Baju Itu Coba Dek Aos Dek Ini Apa PKS Anaknya Pasti Bercerita Ke Teman Temannya Di Sekolah Tau Enggak Kalau Papa Aku Suka Pake Baju Tulisannya PKS Nah Itu Bagian Sebuah Kebanggaan Kebanggaan Keluarga Kita Kebanggaan Tetangga Kita Segang Itu Pasti Bangga Banget Dan Kita Juga Butuh Akan Sosial Needs Kebutuhan Akan Status Sosial Kan Begitu Ya Bu Priogi Tepuk Priogi Ya Priogi Kalau Bunur Aisah Jamil Ibu Bapak Guru Guru Sampai Hari ini Saya Di Kesbangkul Itu Enggak Pernah Ada Yang Enggak Manggil Bunur Bu Aisah Atau Bu Jamil Enggak Pernah Ada Pasti Yang Eh Neng Guru Sampai Hari Ini Pami Ibu Neng Guru Bade Kaman Tuh Neng Guru Kan Sosial Neng Guru Itu Saya Sangat Butuh Ternyata Orang Lain Sudah Merekam Jejak Saya Sehari Hari Bahwa Saya Itu Guru Guru BK Guru BK Yang Kuliah Nya Terus Tentang Psikologi Gitu Ya Seneng Juga Alhamdulillah Nah Itu Adalah Sosial Nits Kebutuhan Akan Status Sosial Dari Komunitas Kita Begitu Ya Nah Kemudian Yang Ketiga Ada Safety Needs Kebutuhan Akan Rasa Aman 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 Pak Uh Neng Guru Sok Ibu Jam 12 Peting Asup Kak Gang Neng Guru Itu Neng Guru Jam 12 Peting Kerak Balik Di kantor Aman Siapa Yang Akan Berani Mengganggu Kita Pokoknya Segang Itu Mereng Tergang Sana Sini Sini CRT CRW Apa Bahkan Gitu Ya Sekesamatan Apa Neng Guru Karena Safety Needs Akan Rasa Aman Kemudian Yang Terakhir Ini Yang Paling Penting Adalah Aktualisasi Needs Kebutuhan Akan Aktualisasi Diri Kita Ternyata Ibu Bapak Aktualisasi Needs Itu Akan Dimiliki Oleh Orang Orang Yang Tingkat Keikhlasannya Sudah Luar Biasa Dia Dalam Keadaan Apapun Karena Partai Itu Berkecimpung Di partai Beraktifitas Di partai Itu Bagian Dari Kebutuhan Jiwanya Itu Dia Tidak Akan Masalah Tadi Beri Duit Tadi Ongkosan Tadi Ini Tadi Itu Tidak Ada Masalah Pokoknya Saya Mengaktualisasikan Diri Disini Nah Itu Yang Penting Dan Kita Butuh Orang Orang Yang Seperti Itu Itu Sudah Pang Luhur Aktualisasi Ini Jadi Dia Butuh Banget Seneng Banget Kalau Dia Beraktifitas Apalagi Apa Namanya Semua Aktifitas Kita Itu Tadi Nilai Manfaatnya Untuk Masyarakat Banyak Keberadaan Kita Selalu Dinilai Dan Nilai Itu Apakah Kita Memberikan Nilai Manfaat Atau Tidak Kepada Masyarakat Nah Orang Yang Aktualisasi Nits Itu Adalah Orang Yang Semua Aktifitas Politik Aktifitas Sehari-hari Aktifitas Berorganisasi Aktifitas Berpartainya Itu Sudah Bagian Dari Panggilan Cingwanya Nah Itu Pang Ikhlas Ikhlas Nah Gitu Jadi Tekudu Ini Pokoknya Dia Rapat Siap Pergi Kesana Siap Gimana Ya Aku Mobilnya Ada Supir Enggak Gimana Sudah Tidak Bicara Itu Lagi Tapi Bagaimana Menjalankan Tugas Itu Adalah Bagian Dari Aktualisasi Dirinya Saya Juga Sedang Belajar Mudah-mudahan Bisa Seperti Itu Amin Amin PKS Punya Konstituen Pasti Di Semua Pelosok Ada Nah Tugas Kita Itu Bagaimana Menyapa Konstet Konstituen Kita Kebayang Itu Pahalaman Orang Tadi Tarus Tarus Acan Aku Bapak Puguh Kamar Teku Aku Teges Coblos Teges PKS Ari Ayah Nages Manggung Teges Tarus Tarus Acan Pokoknya Mati Ngali Nanti Aku Bisik Itu Jadi Bagaimana Kita Terus Makanya Betul Ya Pada Di Konstituen Kita Itu Penting Itu Yang Memberikan Energi Positif Kepada Ibu Bapak Yang Duduk Di Dewan Kepada Ibu Bapak Yang Duduk Di Kepengurusan Itu Akan Menjadi Sebuah Energi Yang Positif Untuk Terus Memajukan Partai Kita PKS Kan Begitu Itu Ya Pak Bo Setuju Perempuannya Berapa Kursi Dapat Perempuan Gak PKS Dapat Gak Pertuan Kosong Ibu Bapak Kemarin Saya Expos Dihadapan Ibu Bupati Berapa Persen Kursi Perempuan Ternyata Dari 45 Kursi Di DPRD Kabupaten Purwakarta Itu Kita Punya 14 Kursi Perempuan Sudah 30 Persen Apalas Ibu Bapak 31,10% Sudah Saya Hitung Kemarin Laporkan Ke Ibu Bupati Alhamdulillah Kita Sudah Masuk Dan Nanti Dari PKS Harus Menyeru Menyuarakan Apakah Para Perempuan Tim Dari PKS Amin Karena Sudah Datang Saya Selesai Ibu Bapak Terima Kasih Ibu Bapak Mohon izin Biasalah Itu Jadi Senang Kalau Ketemu Dengan Ibu Bapak Bisa Bersilaturahmi Bagja Ambar Wata Suta Ini Bagian Dari Energi Saya Juga Karena Saya Dikes Bang Pol Harus Terus Merapat Pak Terus Merapat Tadi Pak Dedi Berbisik Bersuara Sekarang Ada Kenaikan Enggak Gitu Terima Pemimpin Pak Ustadz Gai Haji Muhyiddin Abdul Jabar Terima Kasih Sudah Ada Di Tengah Tengah Kita Semuanya Mudah Mudahan Bela Selalu Ada Dalam Lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin terima kasih pak ustad itu bapak itu saja yang bisa saya sampaikan mohon izin yang sebesar-besarnya kita tutup terima kasih wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh